Intro Menurut Mawan, penjaga stand yang juga staff di Dinas Perindakkop, Kabupaten Sarolangun Sejak dibukanya arena bazar dan pameran enteki Provinsi Jambi beberapa waktu lalu Koleksi Al-Quran kuno ini memang mencuri perhatian pengunjung Terutama pengunjung dari luar Sarolangun Sementara, saat ditanya asal-muasal Al-Quran kuno yang sudah turun-temurun ini secara lengkap Dirinya mengaku kurang begitu tahu Tapi yang ia ketahui bahwa Al-Quran ini dibuat sekitar 500 tahun yang lalu Keberadaan Al-Quran saat ini dipegang oleh pewaris terakhirnya yaitu Bapak Jauhari Warga Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun Jambi Pantauan bunga TV di lokasi bazar Kondisi Al-Quran saat ini sudah tidak bisa dibuka lagi lembar demi lembar halamannya Karena sudah termakan usia Koleksi ini saat ini tersimpan dan dimasukkan ke dalam kotak yang terbuat dari kaca transparan Di bagian depan kotak terdapat tulisan bahan dasar yang terbuat dari kulit kayu Dan ditulis dengan tulisan tangan Ini Al-Quran gunung yang dibuat kurang lebih 500 tahun yang lalu Dan sekarang dipegang oleh alih waris terakhir Yang beralama di Desa Lubu Kesam, Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun Sampai sekarang masih dipegang oleh alih waris Kalau ini dipegang alih waris? Iya, dipegang alih waris terakhir Di CNG? Iya, di Kecamatan Cermin dan Gedang Cermin dan Gedang Kabupaten Sarolangun Jadi sejak awalnya di sana ya? Iya, memang awalnya dari sana turun-temurun Turun-temurun Mulai dari datunya sampai sekarang alih waris terakhir Alih waris terakhir Kalau boleh tahu siapa yang datunya yang terakhir? Bahkan kurang paham juga Tapi si alih waris terakhir ini Pak Jauhari Pak Jauhari Koleksi Al-Quran kuno ini sangat tepat diperlihatkan pada momen MTQ Provinsi Jambi kali ini Karena ajang MTQ bertujuan untuk membumikan ajaran Al-Quran Serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama Dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa Sarolangun, Zarkoni Lambar, Bunga TV Terima kasih telah menonton